Masuk dalam nominasi juara nasional Kampung Tegap Mandiri, Kepala Badan Pemelihara Keamanan atau Kabar Hakam Polri Komjen Pol Agus Adrianto kunjungi langsung Desa Lubu Besar Kabupaten Bangka Tengah. Dengan didampingi Kapolda dan Rem dan Kapolres serta PLT Bupati Kabupaten Bangka Tengah, Kabar Hakam Polri mengunjungi sejumlah lahan pertanian, peternakan dan posko terpadu Kampung Tegap Mandiri, Desa Lubu Besar. Dengan menggunakan helikopter, Kabar Hakam Polri bersama Kapolda Dandan Rem mendarat langsung di lapangan sepak bola Desa Lubu Besar Jumat pagi untuk meninjau langsung keberadaan Kampung Tegap Mandiri di Desa Lubu Besar. Kedatangan robongan disambut langsung Kapolres Bangka Tengah dan jajarannya serta PLT Bupati Kabupaten Bangka Tengah. Robongan pun langsung menuju lahan pertanian masyarakat untuk meninjau kesiapan pertanian dan peternakan yang ada di Desa Lubu Besar. Di mana di desa ini telah mampu mengembangkan sektor pertanian dan peternakan guna mendukung kampung yang tangguh dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Kabar Hakam Polri Komjen Polisi Agus Adrianto menyempatkan diri melepas bibit ikan dan menanam bawang merah di lahan milik masyarakat. Desa Lubu Besar dinilai telah mampu mengembangkan sektor pertanian, peternakan, UMKM, dan teknologi yang lebih tepat guna sehingga diharapkan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Lubu Besar ini masyarakat sangat ambisias untuk mengembangkan kampung tangguh yang ada di desa ini dan telah menjadi salah satu desa percontohan di Provinsi Bangka Pelitung. Tadi kita lihat inovasi masyarakat, pengembangan UMKM yang ada di sini mudah-mudahan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat di tengah-tengah pandemi. Upaya mengatasi penyebaran COVID-19 tadi disampaikan oleh Pak Kepala Desa, nol yang tidak ada warga masyarakatnya yang terkonfirmasi positif COVID-19. Sehingga masyarakat di desa ini bisa melaksanakan aktivitas dengan protokol kesehatan dan menjalankan aktivitas sehari-hari dalam langkah mengembangkan kampung tangguh di daerahnya dan akan menjadi salah satu percontohan di wilayah. Sementara itu, PLT Bupati Kabupaten Bangka Tengah Yulianto Satin sangat mengapresiasi kedatangan kabar hakam Polri untuk meninjau langsung kesiapan desa lubuk besar dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di masa pandemi. Dirinya pun berterima kasih kepada jajaran Polri yang telah memberikan sejumlah bantuan kepada pelaku UMKM di Kabupaten Bangka Tengah. Atas nama pemerintah Kabupaten Bangka Tengah kami mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang dalam atas kunjungan Pak Kabar Harkam Republik Indonesia hadir di desa lubuk Kabupaten Bangka Tengah dalam kegiatan mengunjungi kampung tegap mandiri lubuk. Insya Allah, kampung tegap lubuk mandiri ini masuk nominasi menjadi juara umum di Kabupaten Bangka Tengah kami hari sama-sama masyarakat Bangka Tengah yang mendoakan agak sesuai dengan harapan usaha-usaha yang dilakukan oleh desa, perdesa, PKK, UMKM di lubuk besar diubahkan hasil yang maksimal. Bapak Kabar Hamkam dan Bapak Kapolda memberikan apresi yang sangat-sangat tinggi kepada masyarakat lubuk. Terbukti tadi Bapak Kabar Harkam memberikan banyak sekali bantuan kepada kelompok tani, kepada UMKM, dan segala macamnya. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Kabar Harkam, kepada Pak Kapolri, kepada Pak Kapolda atas kunjungan kerja kali ini. Diarak pandangan adanya pembinaan dari pemerintah daerah dan Polres Bangka Tengah, kampung tegap mandiri di desa lubuk besar menjadi tangguh dan mandiri serta mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Blitung, Rahmat Kurniawan, AINews, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.